Intro Halo sahabat Siloam, perkenalkan saya Dr. Hasim Hasbura SPJP, saya adalah dokter spesialis jantung dan pemudara di Siloam Hospital Cikara. Intro Kita harus menghilangkan persepsi bahwa penyakit jantung adalah penyakit orang tua. Kenyataannya sejak dari tahun 2010, angka kejadian penyakit jantung pada anak muda meningkat. Kita bisa lihat dari kasus-kasus di TV, terutama juga pada kenyataannya, setelah masa praktik ini bahwa kasus yang banyak datang ke saya, sebagian didominasi oleh orang usia 30-40 tahun. Intro Penyebab penyakit jantung cukup banyak, salah satu yang paling banyak adalah merokok. Merokok sekarang merupakan faktor independen terjadinya penyakit jantung, terutama penyakit jantung koronel. Kemudian penyakit penyerta lainnya seperti penyakit kencing manis, yaitu yang kita kenal yang diabetes mellitus, penyakit tekanan darah tinggi yaitu hipertensi, kemudian kolesterol yang tinggi atau yang kita kenal yang diselipidemia. Kemudian selain penyakit, ada juga perilaku pola hidup yang tidak sehat, mulai dari satu, kurangnya olahraga, kemudian makan yang berlebihan sehingga terjadi obesitas, dan stres yang berlebihan. Semua itu dapat memberikan kontribusi terjadinya penyakit jantung. Mendiagnosa penyakit jantung membutuhkan banyak tahapan, mulai dari anamnesa yaitu wawancara medis antara pasien dan dokter, kemudian pemersian fisik jantung, dilanjutkan pemersian penunjang seperti laboratorium, ada EKG, polter monitor, treatment stress test, kemudian ada eho kardiografi, CT scan jantung, dan angiografi koroner untuk mengetahui adanya penyumbatan pada pemudara koroner. Treatment penyakit jantung sekarang sangatlah canggih. Salah satu yang kita kenal adalah Mikra Didless Pacemaker. Pacemaker merupakan suatu perangkat medis yang kita tanam di dada pasien, lewat sayatan, di mana fungsi dari pacemaker berfungsi untuk merangsang kontraksi dari jantung. Jadi salah satu tujuan dari pemersaman pacemaker adalah ditujukan pada pasien-pasien dengan gangguan irama jantung yang sangat lambat. Kemudian inovasi lain yang bisa kita ketahui adalah Elfet. Elfet itu adalah Left Ventricle Assist Device. Sama seperti Mikra, bedanya adalah ini device yang berfungsi untuk memacu pompa jantung. Jadi perangkat ini ditujukan pada pasien-pasien dengan gagal jantung, di mana kemampuan jantung untuk mempunyai darah ke seluruh tubuh sudah sangat lemah. Berikutnya adalah Tavi. Tavi merupakan prosedur medis yang ditujukan pada pasien-pasien jantung dengan gangguan katup aorta jantung. Yang membedakan Tavi dengan operasi katup aorta jantung adalah Tavi dilakukan secara katheter, minimal invasif, dan durasi pengerjaannya kurang dari 2 jam, sehingga nyaman untuk semua pasien jantung. Jadi sahabat silam, jika Anda ingin terhindar dari penyakit jantung, saatnya jalankanlah perilaku hidup yang sehat. Jika Anda memiliki faktor resiko seperti diabetes, darah tinggi, dan kolesterol, saatnya Anda melakukan medical check-up secara teratur. Dan jika Anda memiliki gejala seperti rasa tidak nyaman di dada, sesak hingga kenyari dada, konsultasilah dengan dokter. Tetap sehat, tetap semangat, sahabat silam. Terima kasih telah menonton!